Intro Pesan daripada persona gabungan diturunkan dalam kesiapan siaga menghadapi kebakaran lahan dan juga hutan yang berada di kawasan Kuantan Singingi. Iya, dimana siaga bencana karhut lainnya setoran puan akan berlangsung selama tahun 2023. Macam mana liputannya? Moh, kita tengok. Serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Deddy Sambudi. Kesiap siagaan bencana ini akan berlangsung selama tahun 2023. Dan ini sesuai dengan perkiraan BMKG bahwa sepanjang tahun 2023 akan ada terjadi musim kemarau. Sehingga akan rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada hari ini, Pores Kuantan Singingi bersama stakeholder terkait dengan penanganan karhutlah di Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan apel kesiap siagaan penanggulangan karhutlah. Kami mengantisipasi seperti apa yang dilaksanakan juga di provinsi, di mana sudah dilaksanakan rapat koordinasi kesiap siagaan untuk penanganan karhutlah. Mengingat dari perkiraan BMKG di tahun 2023 ini sekarang, musim kemarauannya akan lebih panjang dan kemungkinan akan lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dalam mengatasi dan mendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan, Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Rendra Okta Dinata berharap aplikasi dashboard lancang kuning yang sudah ada dapat ditingkatkan kembali. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Endrawan melaporkan.